Unrivalet Medicine God Season 93 Bab 931 Hukuman Cahaya dingin bersinar di mata Yue Jianfeng. Bagaimana itu bisa lolos dari mata Ye Yuan? Yue Jianfeng adalah tingkat kelima dao rilem-rilem. Bahkan di keluarga Yue, statusnya juga agak tinggi. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Melihat Yue Jianfeng dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, Yue Jianfeng, tidak peduli apa, itu juga keluarga Yue Anda yang menangani masalah dengan tidak adil terlebih dahulu. Tapi Anda ingin bergerak sekarang, bukan? Wajah Yue Jianfeng jatuh. Didorong oleh Ye Yuan seperti ini, dia tidak bisa bergerak dengan baik. Bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan melanjutkan, sepertinya luka yang kiaw meridian Anda sudah cukup banyak disembuhkan. Seluruh tubuh Yue Jianfeng bergetar, tatapannya menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya menunjukkan pandangan yang sangat ragu. Beberapa tahun sebelumnya, Yue Jianfeng mengalami luka di organ dalam oleh lawannya selama operasi klan keluarga. Meskipun luka-lukanya pulih kemudian, kekuatan Moonlight Heaven Liye-nya telah sangat terpengaruh. Anggota keluarga Yue, selama mereka memiliki Moonlight Heaven Liye, kepercayaan terbesar mereka adalah pada kekuatan mata. Kekuatan mata Yue Jianfeng mengalami penurunan nilai. Ukulan padanya bisa dibayangkan. Penatua Alchemy Emperor klan keluarga mendiagnosisnya, ternyata yang kiaw meridiannya rusak. Oleh karena itu, itu menyebabkan kekuatan okularnya menjadi rusak. Hanya saja diagnosa itu mudah, tetapi penyembuhan yang radikal sangat, sangat sulit. Yue Jianfeng mencari pengobatan dari banyak kaisar alkimia sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengobati cedera yang kiaw meridiannya sekali dan untuk semua, sampai Ye Yuan datang ke Bright Moon City. Selama periode waktu ketika Ji Qingyun datang, Yue Jianfeng menunggu dengan hati-hati sepanjang waktu, menempatkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Ji Qingyun secara alami bisa melihat pikirannya dan dengan santai memberinya resep, membiarkannya perlahan merawat kesehatannya. Dalam beberapa tahun ini, cedera Yue Jianfeng memang hampir sembuh. Kekuatan Moonlight Heaven Liye juga pulih ke kondisi puncaknya. Ye Yuan bisa dikatakan telah memberikan sewa baru untuk Yue Jianfeng. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi posisinya di klan keluarga saat itu, jadi itu selalu dilakukan secara rahasia. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menumpahkannya. Bagaimana ini tidak membuatnya terkejut? Ye Yuan menatapnya dan terus berkata tanpa tergesa-gesa, sayang sekali, oh, sungguh memalukan. Berbicara sampai di sini, Ye Yuan tiba-tiba menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan penampilan menjaga rahasia. Wajah Yue Jianfeng jatuh, dan dia berkata dengan dingin, kasihan tentang apa. Ye Yuan menatap Yue Jianfeng dengan tatapan merenung dan berkata, apakah kamu tidak ingin mengambil langkah untuk menangkapku? Mengapa kamu masih meminta begitu banyak? Paman Feng, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Latar belakang anak nakal ini tidak diketahui. Membohongi pikiran orang-orang di sini, mungkin dia di sini untuk membuat masalah. Tangkap dia terlebih dahulu kemudian bicara. Yue Yunfeng menyelah. Yue Jianfeng menghentikannya dari berbicara dengan gerakan tangan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, anak muda, apa yang kamu tahu? Mengucapkan kata-kata ini sebenarnya memiliki sedikit nada mencari nasihat. Ye Yuan memiliki penampilan yang acuh-ta'acuh ketika dia membuka mulutnya untuk berkata, selama beberapa tahun ini, apakah Anda kadang-kadang memiliki situasi di mana energi esensi kurang? Setiap kali Anda duduk diam dan bermeditasi, apakah Anda sering dipotong pendek tanpa sajak atau alasan? Saat Yue Jianfeng mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Apa yang Ye Yuan katakan sebenarnya tidak sedikitpun. Kamu, bagaimana kamu tahu? Yue Jianfeng berkata dengan sangat heran. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan tidak berbicara lagi. Yue Jianfeng membeku dan tahu bahwa Ye Yuan sengaja menghasutnya di sini. Ingin membuatnya mengucapkan kata-kata di belakang, ia harus membiarkannya melampiaskan kemarahan ini terlebih dahulu. Tapi mendengar nada Ye Yuan, tubuhnya benar-benar tampak agak salah. Selain itu, itu seharusnya bukan masalah kecil. Masalah-masalah kecil ini, ia awalnya juga tidak memberi perhatian khusus. Namun baru-baru ini, kondisi ini tampaknya menunjukkan tren yang semakin memburuk. Dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Seniman bela diri terlihat kuat, tetapi begitu ada yang salah dengan tubuh mereka, itu bahkan lebih merepotkan daripada orang biasa. Yue Jianfeng menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk rendah ke arah Ye Yuan, berkata, Yue ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Hal ini memang merupakan pelanggaran Yunfeng. Aku meminta maaf kepada Little Brother atas namanya. Jika Little Brother gratis, bisakah kita pergi ke tempat tinggal saya yang sederhana untuk mengobrol? Yue ini meminta maaf kepada Anda atas namanya. Ketika kata-kata ini keluar, hadirin menjadi gempar. Yue Jianfeng adalah sosok yang memegang otoritas atas masalah besar. Dia benar-benar memberikan penghormatan yang begitu besar kepada seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya, ini benar-benar tak terbayangkan. Yang paling suram pastilah Yue Yunfeng. Dia mengandalkan kedatangan Yue Jianfeng, berpikir bahwa dia mendapatkan Ye Yuan pasti. Siapa yang tahu bahwa beberapa kata singkat Ye Yuan membuat Yue Jianfeng meletakkan tangannya dan menyerah. Sekarang, itu menjadi kesalahannya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan beri aku omong kosong itu. Buat Yue Jianfeng datang dan undang aku. Kalau tidak, tidak mungkin. Jangan menggunakan ekspresi seperti itu untuk menatapku. Aku bisa memberitahumu secara langsung bahwa masalah di tubuh Anda sama sekali bukan hal kecil. Adapun apakah Anda percaya atau tidak, itu semua terserah Anda. Mendengar kata-kata ini, hati Yue Jianfeng tidak bisa membantu berdebar. Hal-hal yang Ye Yuan katakan sebelumnya terlalu akurat. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kecuali, ingin Yue Jianqiu datang dan menerima Ye Yuan, ini juga membuat hal-hal terlalu sulit bagi orang-orang. Paman Feng, untuk apa omong kosong dengan Pang ini? Bocah ini jelas-jelas omong kosong. Tangkap dia dulu dan bakar dia di bawah siksaan. Dia akan mengakui semuanya. Yue Yunfeng menolak. Ekspresi Yue Jianfeng berubah dingin, dan dia mencela, tutup mulut untukku. Masalah ini awalnya salahmu. Cepat dan minta maaf kepada adik kecil. Yue Yunfeng membeku, tidak mengharapkan Yue Jianfeng membakarnya. Sejenak, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Untuk apa kamu masih linglung? Apakah mungkin kamu mau menerima hukuman keluarga? Kata-kata Yue Jianfeng bahkan lebih dingin seolah-olah Ye Yuan adalah orang yang kerabatnya. Menginterogasi di bawah siksaan, lelucon macam apa ini? Untuk dapat melihat melalui penyakit yang berulang di tubuhnya, keberadaan semacam ini tidak akan menjadi keberadaan yang mudah diprovokasi tidak peduli apa. Setidaknya, pusat kekuatan Kaisar Alkimia biasa, jika mereka tidak melakukan pembacaan nadi, mereka tidak bisa mengatakan bahwa tubuhnya memiliki penyakit yang mendasari sama sekali. Sosok seperti itu, begitu dia benar-benar menyinggung dia sampai ke intinya, tidak akan ada lagi jalan untuk menyelamatkannya. Mendengar hukuman keluarga, dua kata ini, Yue Yunfeng tanpa sadar menggigil. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata kepada Ye Yuan, El Little Brother, Masalah ini. Masalah ini, semua adalah kesalahan Yunfeng. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Yue Yunfeng sangat tertekan. Hari ini bukan hanya dia kehilangan muka sepenuhnya, tetapi wajah keluarga Yue juga benar-benar dibuang. Obat apa yang dimakan Paman Feng dengan salah? Bocah yang berbicara omong kosong di sini, dia benar-benar percaya itu benar. Ye Yuan dengan acu-ta'acu meliriknya dan berkata, Saya katakan sebelumnya, Anda harus siap untuk dihukum. Mem, ini hanyalah permulaan saja. Selesai berbicara, dia menoleh ke Yue Jianfeng lagi dan berkata, kata-kata yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan pernah mengambilnya sendiri. Hari ini, Yue Jianqiu harus datang. Melihat Ye Yuan begitu serius, Yue Jianfeng juga tidak senang di hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa tersinggung dan tidak bisa membantu ketika ditempatkan di tempat. Adik kecil, kompetisi bulan cerah sudah dekat, kepala keluarga memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk disibukkan. Dia, dia benar-benar tidak dapat menyediakan waktu. Yue Jianfeng berkata dengan susah payah. Ye Yuan memandangnya dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, temukan dia, dia akan datang. Katakan saja orang yang menyelamatkan nyawa putrinya datang. Ekspresi Yue Jianfeng berubah, dan dia berteriak kaget, kamu, kamu itu, pria muda bernama Ye Yuan. Dia awalnya ingin memanggilnya, bocah. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, itu berubah menjadi, anak muda. Beberapa tahun ini, Ye Yuan nama ini bergemas seperti guntur di keluarga Yue. Bab 932 Mungkinkah bocah ini kehilangan akal sehatnya? Orang seperti apakah Tuan Yue Jianqiu? Bagaimana dia bisa menurunkan martabatnya untuk datang dan bertemu dengan seorang junior? Bahkan jika bocah ini benar-benar memiliki latar belakang, itu juga tidak mungkin bagi Tuan Yue Jianqiu untuk datang. Jika dia datang, keluarga Yue akan kehilangan semua wajahnya hari ini. Hehehe, ini benar-benar semakin hidup. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Yue membersihkan kekacauan. Ye Yuan berdiri di jalan dengan tenang, sama sekali tidak memikirkan komentar semua orang yang tersebar luas. Namun, orang-orang yang menonton pertunjukan semakin banyak. Menolak mengalah seperti ini, akan lebih sulit dan lebih sulit bagi keluarga Yue untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Yuan membakar setengah langit kota bulan terang dengan obor. Jika Yue Jianqiu memuja dirinya sendiri dan menekuk lutut untuk datang dan bertemu langsung, Bright Moon City benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan para pahlawan luar biasa di bawah langit lagi. Di sampingnya, dunia Yue Jianfeng terbalik dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda ini di depan matanya sebenarnya adalah Ye Yuan yang membuat keluarga Zhou berdebu dan kotor di wajah. Dua tahun lalu, Zhou yang diam-diam pergi mencari masalah dengan Crimson Afterglow Holy Land. Pada akhirnya, dia koma oleh seseorang dan kembali ke keluarga Zhou. Hal ini pernah menimbulkan gelombang besar di Fast Sun dan Bright Moon, kedua kota ini. Setelah Zhou Yan dibawa kembali, para tetua keluarga Zhou mengangkat suatu tuntutan pada satu titik, mengatakan bahwa mereka ingin memusnahkan tanah suci Crimson Afterglow. Kemudian-kemudian, insiden ini dibiarkan begitu saja. Kenapa dan dari mana itu? Orang luar tidak tahu, tapi keluarga Yue benar-benar jelas. Zhou Jia menemukan bahwa Zhou Yan sebenarnya terluka oleh Raja Jiwa Surgawi Marsial. Sepuluh Raja Agung Surgawi, itu benar-benar eksistensi yang keluarga Zhou tidak mampu memprovokasi. Dan pemuda aborigin alam rendah kecil yang lemah itu sebenarnya terkait dalam banyak hal dengan Raja Bela Diri Jiwa Surgawi. Bagaimana bisa keluarga Zhou berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan matang? Keluarga Yue tahu tentang keberadaan Ye Yuan sejak awal. Tetapi mengenai Ye Yuan bisa mengobati penyakit Yue Mengli, mereka tidak percaya sama sekali. Sepanjang jalan sampai Zhou Yan kembali dengan kekalahan, setelah kejadian itu memberi mereka harapan. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, Ye Yuan tidak muncul selama ini. Ini membuat keluarga Yue tanpa sadar cemas tentang bantuan, dan khawatir kalau-kalau mereka akan kehilangan itu. Meskipun Ye Qing memiliki Azure Spirit Heart Fusing Fluid, dua tahun ini, tubuh Yue Mengli masih terus memburuk. Yue Jian Feng juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar muncul saat ini. Kecuali, dia tidak berharap bahwa kedua belah pihak benar-benar bertemu sedemikian rupa. Sama seperti orang-orang yang berdiskusi dengan bersemangat, serangkaian suara meringki kuda datang dari langit. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa kereta perang saat ini terbang dari kejauhan. Momentum kereta perang ini sangat mengejutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan warna perung bu cerah, memberi orang rasa intens penindasan. Menilai dari momentum yang mengesankan ini, kereta perang ini jelas merupakan artefak suci tingkat transcendent. Ini kereta perang delapan ekstremitas. Keluarga Yue benar-benar mengirim kereta perang delapan ekstremitas. Kereta perang delapan ekstremitas ini adalah perjalanan Yue Jianqiu. Lagi pula, itu adalah simbol status. Hanya ketika tamu yang paling terhormat datang berkunjung akankah Yue Jianqiu secara pribadi mengusir kereta untuk menyambut. Mungkinkah ada kesempatan besar saat ini di jalan? Munculnya cariot perang delapan ekstremitas segera menyebabkan keributan di kerumunan. Kereta perang ini adalah artefak suci tingkat transcendent. Kekuatan tempurnya mengejutkan. Tapi yang lebih penting, itu adalah penerimaan sopan keluarga Yue terhadap para tamu terhormat. Bahkan untuk pusat kekuatan Raja Surgawi, keluarga Yue mungkin tidak mengirim kereta perang ini untuk menyambut juga. Saat ini, tepat selama periode kompetisi bulan cerah, cukup banyak pusat kekuatan Raja Surgawi yang akan datang dan menghadiri upacara. Mengirimkan delapan ekstremitas perang cariot pada saat ini sangat jelas untuk menerima beberapa orang penting. Ye Yuan memandang delapan ekstremitas war cariot dari kejauhan, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya. Kereta perang delapan ekstremitas ini, dia tidak asing dengannya. Saat itu, ketika dia datang ke kota bulan terang, Yue Jianqiu secara pribadi mengendarai tepatnya kereta perang delapan ekstremitas keluar untuk menerimanya. Waktu telah berlalu, dan keadaan telah berubah, untuk berpikir bahwa Yue Jianqiu mengemudikan kereta untuk datang dan menerimanya sekali lagi sekarang. Tentu saja, orang lain tidak akan berpikir bahwa cariot perang ekstremitas delapan ada di sini untuk menerimanya. Menggunakan kereta perang delapan ekstremitas untuk datang dan menyambut seorang bocah rilem pencerahan surga, bagaimana ini mungkin? Pantas menjadi kepala keluarga, memang memiliki keberanian ketika melakukan sesuatu. Yue Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Di samping, mata si Yin berkedip, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, Anda tidak berpikir bahwa cariot perang delapan ekstremitas ada di sini untuk menerima Anda, bukan? Yue Yuan berkata sambil tersenyum, Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kecepatan Eight Extremities War Cariot sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di atas langit jalan ini. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, ingin menemukan peluang besar itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Di atas kereta, seorang pria parubaya dengan pakaian bagus dengan wajah tampan seperti batu giyok berukir pakaiannya berkibar, suasana seorang ahli keluar masuk. Tuan Ye, Jianqiu telah menunggu dengan pahit selama bertahun-tahun. Akhirnya kamu datang ke kota bulan terang. Yang ini sudah menyiapkan sedikit anggur. Bisakah Tuan Ye datang dan ngobrol? Suara berat terdengar. Pria parubaya itu sebenarnya mengundang seseorang bernama Master Ye. Orang-orang di bawah melihat ke sana-sini, semua mencari Tuan Ye. Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa disebut Master Ye? Meskipun Ye Yuan mengangkat Rona untuk membuat Yue Jianqiu datang, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Yue Jianqiu secara pribadi akan mendorong kereta perang delapan ekstremitas di sini untuk menyambut Ye Yuan. Namun, Yue Jianfeng dan Yue Yunfeng, pasangan paman dan keponakannya, keduanya tercengang saat ini. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kepala keluarga benar-benar memberi Ye Yuan sambutan yang sangat sopan. Bahkan ketika kepala keluarga Zhou Kota Fastsun Kota datang untuk mengunjungi, itu benar-benar mustahil bagi Yue Jianqiu untuk memobilisasi kereta perang delapan ekstremitas juga. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar menggunakannya. Si Yin juga menatap Ye Yuan dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa Yue Jianqiu benar-benar di sini untuk menerima Ye Yuan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan bangkit, dan terbang menuju kereta perang delapan ekstremitas dengan lompatan. Melihat adegan ini, semua orang terpana. Bocah ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah sesuatu? Bahkan jika kepala keluarga Yue benar-benar setuju untuk datang dan menemuinya, juga tidak mungkin untuk mengendarai cariot perang ekstremitas delapan, kan? Sungguh lelucon, seorang bocah rilem pencerahan surga juga berani menerima nama Tuhan. Kepala keluarga Yue keluar secara pribadi hanyalah sebuah kebetulan. Dia benar-benar menganggapnya serius. Haha, bocah ini hanyalah badut. Kepala keluarga Yue saat ini menerima tamu terhormat, dia benar-benar berlari untuk membuat tontonan dirinya sendiri. Untuk sesaat, suara-suara mengejek naik satu demi satu. Meskipun Ye Yuan berseru untuk membuat Yue Jianqiu datang jauh-jauh, mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yue Jianqiu secara pribadi akan naik kereta perang Eight Extremities di sini untuk menerima Ye Yuan. The Eight Extremities War Chariot pernah menerima banyak tokoh penting sebelumnya. Tapi tembakan besar ini, belum pernah ada yang lebih rendah dari rilem Raja Surgawi sebelumnya. Memangnya siapa Ye Yuan itu? Namun, adegan Ye Yuan dimusnahkan oleh perang Chariot Eight Extremities tidak terjadi. Pada saat ini, Yue Jianqiu benar-benar turun kereta dan pergi untuk menyambut Ye Yuan. Ye Yuan memandang Yue Jianqiu dan berkata dengan dingin, fasad kepala keluarga Yue ini dilakukan sedikit di atas. Tatapan Yue Jianqiu sangat dalam, saat ini mengukur Ye Yuan, agak terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan masih sangat muda, tapi dia tidak memiliki sedikitpun impulsif pemuda itu padanya. Sebaliknya, ketika Ye Yuan menghadapnya, dia benar-benar memiliki pengaruh seorang ahli. Disposisi berdaulat Yue Jianqiu diakumulasikan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Namun, ketika Ye Yuan berdiri di seberangnya, auranya sebenarnya tidak lemah sedikitpun. Adegan ini membuatnya merasa sangat sumbang. Yue Jianqiu berkata sambil tersenyum, kekuatan alkimia Tuan Ye tidak tertandingi. Namun sungguh-sungguh saya menyambut Anda tidak terlalu banyak. Tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Tuan Ye, tolong naik kereta untuk ngobrol. Ye Yuan perlahan mengangguk. Mengangkat kakinya, ia langsung masuk ke dalam kereta perang delapan ekstremitas. Tapi Yue Jianqiu tidak segera masuk ke dalam. Dia dengan santai melemparkan instruksi. Feng Er, kamu hampir menyebabkan masalah besar hari ini. Pergi sendiri ke olah disiplin untuk menerima hukuman. Bab 933 Pada cariot perang delapan ekstremitas, suasananya agak aneh. Setelah memasuki kereta perang, perilaku Yue Jianqiu benar-benar berbeda dari semangat sebelumnya, dingin sampai membuat orang agak kedinginan. Adapun Ye Yuan, dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri dengan santai, tanpa sedikitpun perasaan acuh-ta'acuh. Produk khusus Bright Moon City, Waning Moon Falling Petals Wine. Mem, tidak buruk? Tidak buruk. Ini memalukan bahwa anggur ini hanya kelas menengah. Selain itu, usianya agak kurang. Kepala keluarga Yue sangat pelit. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Waning Moon Falling Petals Wine adalah anggur berkualitas tinggi dengan level yang sama dengan Immortal Remembrance Jadebreu. Hanya dengan menggunakan bunga abadi yang melambung dari kota Moonbulan, ia bisa disuling. Namun, Yue Jianqiu jelas tidak akan mengambil kelas abadi Waning Moon Falling Petals Wine yang digunakan untuk menjamu tamu terhormat untuk datang dan menjamu Ye Yuan. Ye Yuan, kamu benar-benar memberikan hadiah sebesar itu. Setelah tiba di Bright Moon City, kamu melemparkannya ke dalam kekacauan. Dan kamu masih ingin Yue ini secara pribadi keluar dan menerimamu. Meskipun kata-kata Yue Jianqiu tenang, itu samar berisi niat membunuh. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Memandangnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, keramah-tamahan Bright Moon City, Ye ini juga sudah merasakannya. Kapan kekurangan sombong ini diperbaiki? Anda tiba, saya sudah memberi Anda wajah dan bekerja sama dengan Anda untuk bermain sandiwara. Kalau tidak, membuat saya menaiki kereta perang delapan ekstremitas ini bukanlah hal yang mudah. Mata Yue Jianqiu sedikit menyipit dan mengungkapkan secercah cahaya dingin. Jelas, toleransinya telah mencapai batas. Kata-kata Ye Yuan terlalu sombong. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. The Eight Extremities War Chariot bukanlah yang bisa dilakukan siapapun. Ye Yuan, seorang junior, bisa mendapatkan chariot perang delapan ekstremitas sudah merupakan hal yang jauh lebih mulia. Pria ini sebenarnya masih berani membuat kesulitan. Yue Jianqiu memasang barisan besar seperti itu sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan status Ye Yuan, membuatnya menjadi misterius dalam penilaian publik. Dengan cara ini, dia, Yue Jianqiu, yang secara pribadi keluar untuk menerima secara alami tidak akan tampak menurunkan statusnya. Sebelum berangkat, ia bahkan dengan sengaja mengumumkan hukuman Yue Yunfeng di depan orang-orang biasa, menunjukkan bahwa insiden hari ini hanyalah kesalahan individu Yue Yunfeng, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue. Kesalahan ini, Yue Yunfeng memikulnya sendirian. Yue Jianqiu menyelesaikan kecanggungan keluarga Yue dengan mengangkat tangannya. Dia memang penguasa yang perkasa dengan visi yang berani. Hanya saja ketidaksenangannya terhadap Ye Yuan pergi tanpa berkata. Oleh karena itu, setelah naik chariot perang delapan ekstremitas, dia secara alami tidak akan menunjukkan Ye Yuan sikap yang baik. Huh, umur belum tua, tapi nadamu tidak kecil. Mungkinkah naik kereta perang delapan ekstremitasku membuat statusmu memalukan? Jangan lupa, kau hanya udik dari alam bawah. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Hanya mendapatkan kereta perang yang buruk, apa masalahnya? Orang lain peduli, tapi aku, Ye Yuan, tidak peduli. Ye Yuan berkata dengan dingin. Berbicara dalam hal puncak status kaisar alkimia Ye Yuan, dia naik chariot perang delapan ekstremitas memberi wajah keluarga Yue. Hanya saja keadaan telah berubah dengan berlalunya waktu, Yue Jianqiu tidak tahu bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah jenius alkimia yang memiliki alam surgawi di hadapannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Jianqiu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Bocah ini terlalu sombong. Dia benar-benar tidak menempatkannya, pemimpin peringkat satu tanah suci ini, di matanya. Mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa Ye Yuan adalah kekuatan besar Raja Surgawi yang tangguh. Cukup omong kosong. Penyakit Li'er? Kamu benar-benar yakin tentang hal itu? Kuan Xingzi telah datang dan membantu Li'er untuk mendiagnosis sebelumnya. Bahkan dia bingung apa yang harus dilakukan juga. Yue Jianqiu berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kuan Xingzi, lelaki tua itu puas dengan kemenangannya sendiri, tidak layak disebut. Jika dia bisa menyembuhkannya, itu akan aneh. Tapi berbicara tentang itu, kompetisi bulan cerah ini, apa artinya itu? Bagaimana kebahagiaan seumur hidup putri Anda dapat ditentukan dengan metode ceroboh seperti itu? Ye Yuan baru saja memasuki kota tetapi mendengar tentang masalah kompetisi bulan cerah juga. Banyak talenta muda yang berkumpul di Bright Moon City sebenarnya untuk bersaing untuk Yue Mengli. Tempat pertama dari kompetisi bulan terang akan menikahi Yue Mengli. Sebagai maskawin, Bright Moon City akan membuka tempat dan membiarkan menantu masa depan memasuki fast soon Bright Moon Realm. Yue Mengli memang keindahan yang tak tertandingi. Hanya saja berita tentang hari-harinya yang sudah dihitung sudah lama menyebar. Para jenius muda yang datang ke sini mungkin bukan demi Yue Mengli sama sekali, tetapi untuk kesempatan itu untuk memasuki Realm Bright Moon Fast Soon. Apa artinya persaingan bela diri untuk menemukan pasangan juga? Yue Jianqiu menembaknya dengan tatapan tajam dan berkata, ini bukan giliranmu untuk datang dan khawatir tentang urusan keluarga Yue. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan, jika kamu tulus terhadap Li Air, lalu kalahkan semua pria muda berbakat selama kompetisi bulan terang. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tanpa sadar membalik barang-barang, dan dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu mencibir dingin di dalam hatinya. Bocah ini ingin mencetak gol di luar liganya, sekarang, setelah mendengar bahwa ia harus berurusan dengan para jenius muda yang luar biasa di bawah langit. Ia segera layu. Hati Li Air sepenuhnya terikat pada Ye Yuan. Bagaimana dia, sebagai ayahnya, tidak tahu. Hanya saja dia merasa bahwa Li Air telah mempercayakan kepada orang yang salah sekarang. Namun, pikiran Ye Yuan saat ini benar-benar terpisah dari apa yang ada di pikiran Yue Jianqiu. Alasan mengapa dia linglung adalah karena dia tidak berpikir Yue Jianqiu benar-benar berpikir bahwa dia memiliki desain pada Li Air. Tetapi mengenai Yue Mengli, Ye Yuan memang memiliki perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Perasaan semacam ini benar-benar berbeda dari ketika dia menghadapi gadis-gadis lain. Ye Yuan tanpa sadar mengingat masalah Yue Mengli yang menciumnya saat itu. Mengingatnya sekarang, dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar-debar kegirangan. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Yue Mengli? Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan menempatkan seluruh tubuh dan pikirannya dalam alkimia. Dan kehidupan ini, tujuan terbesarnya adalah membalas dendam pada Jichang Lan. Jadi dia secara sadar atau tidak sadar menahan diri dari berpikir di bidang ini. Awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa dia hanya memiliki perasaan terima kasih kepada Yue Mengli. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya tidak begitu. Kecuali, apa kesimpulannya, Ye Yuan tidak memiliki jawaban yang jelas di dalam hatinya juga. Bagus kalau kamu takut, jika kamu benar-benar bisa memperlakukan Li Air, keluarga Yue secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kecuali, jika kamu menggunakan ini sebagai chip untuk datang dan mendapatkan Li Air, itu tidak mungkin. Namun, aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu, jika kamu tidak bisa memperlakukan Li Air, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mengumpulkan pikirannya. Meminum seteguk anggur Wanning Moon Falling Petals, dia berkata dengan dingin, penyakit Li Air, kamu tidak perlu khawatir. Tapi mengorganisir kompetisi bulan cerah ini benar-benar sangat bodoh. Setelah penyakit Li Air disembuhkan, kultivasinya akan maju dengan kecepatan luar biasa. Tak lama, tidak ada seorang pun di keluarga Yue Anda yang akan menjadi lawannya lagi. Yue Jianqiu berkata dengan suara yang dalam, Huh. Kedengarannya lebih bagus daripada itu. Hari-hari Li Air dinomori, Anda juga menghilang dua tahun ini. Lebih jauh, bidang kultivasi Anda terlalu rendah dan sama sekali tidak dapat memurnikan pil pemisah jiwa sama sekali bahkan jika Anda benar-benar datang. Apa gunanya? Li Air dilahirkan dengan Moonlight Heaven Li Aipisik. Kekuatan-kekuatan okulernya adalah salah satu dari jenis di keluarga Yue. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Yue. Apa yang kamu tahu? Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan benar-benar frustrasi dalam hatinya. Makna Yue Jianqiu sebenarnya memperlakukan Yue Mengli sebagai alat untuk meneruskan garis keluarga. Karena keturunan dari Moonlight Heaven Li Aipisik bawaan, ada peluang 30% untuk menjadi dari Moonlight Heaven Li Aipisik bawaan juga. Bahkan jika tidak, kekuatan mata keturunannya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Justru karena ini bahwa Yue Jianqiu akan bersedia memberikan tempat untuk memasuki alam bulan Bright Fast Soon, dan juga harus menemukan menantu yang bangga untuk dirinya sendiri. Bab 934. Serahkan penyakit liar kepadaku. Keluarga Yue membatalkan kompetisi bulan terang kali ini. Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Hanya saja tatapannya menjadi agak dingin. Tapi Yue Jianqiu berkata, tidak mungkin. Saat ini, para jenius telah berkumpul di kota bulan terang. Ada banyak kekuatan yang bahkan keluarga Yue tidak mampu untuk memprovokasi juga. Ingin membatalkan kompetisi bulan terang sudah tidak mungkin. Meski begitu kalimat, jika Anda bisa menang dalam kompetisi bulan terang, kaisar ini akan menikahi liar kepada Anda tanpa kata lain. Kata-kata Yue Jianqiu memiliki niat memberikan tit untuk tat. Tetapi ini juga tidak bisa disalahkan padanya. Sekarang, kompetisi bulan terang sudah menjadi panah yang cocok untuk yang kuat, tidak sampai keluarga Yue untuk tidak melepaskan lagi. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, para jenius yang kau bicarakan, mungkinkah itu Zhou Yan, mereka semua. Lupakan saja, terserah padamu untuk menyelenggarakan kompetisi bulan terang juga. Siapapun yang menang, hanya datang dan tantang aku. Kata-kata ini diucapkan dengan dominan. Makna Ye Yuan adalah bahwa yang disebut jenius tidak layak bertukar pukulan sama sekali. Yue Jianqiu menjadi kaku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, cukup lancang. Apa hakmu untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dari yang lain? Selanjutnya, kamu, alam pencerahan surga, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menerima tantangan orang lain? Yue Jianqiu, aku pikir kamu tidak seharusnya salah. Saat ini, aku tidak sedang berdiskusi dengan kamu, aku hanya memberitahu kamu. Melakukan itu sudah memberikan wajah keluarga Yue kamu. Jika tidak melihat karena lier sewajah, aku akan langsung membawanya pergi. He, jangan lihat aku dengan ekspresi seperti ini di matamu. Jika aku ingin membawa lier pergi, kamu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Alasannya, saya pikir anda tahu. Yue Yuan berkata dengan dingin. Yue Jianqiu menatap Yue Yuan dengan dingin, mengungkapkan cahaya dingin. Bocah ini, menghadapnya, kepala keluarga Yue ini, dia juga berani begitu tak terkendali. Tapi Yue Yuan yang begitu percaya diri sebenarnya membuatnya agak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia secara alami menyadari apa yang dirujuk Yue Yuan. Jika Raja Beladiri Jiwa Surgawi ingin membawa lier pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Jelas, ini juga tempat kepercayaan Yue Yuan berbohong. Yue Yuan memiliki penampilan arogan, sama sekali tidak menempatkan Yue Jianqiu dalam pandangannya sama sekali. Ini tidak bisa membantu memadati orang dengan pikiran. Untuk keluarga Yue dan keluarga Zhou, mereka berspekulasi identitas Ye Yuan sebelumnya, dan mereka merasa bahwa kemungkinan terbesar adalah bahwa Ye Yuan adalah putra tidak sah Zong Zizen. Jika tidak, bagaimana mungkin alam pencerahan surga kecil yang mungil bisa membuat salah satu dari sepuluh Raja Surgawi Agung mengambil tindakan. Selain itu, Ye Yuan luar biasa dalam jiwa dan seni beladiri. Kekuatan alkemisnya tak tertandingi, hanya diukir dari cetakan yang sama. Berpikir di sini, bagaimana Yue Jianqiu masih ragu. Baik, Kaisar ini berjanji padamu. Kamu sangat arogan, memandang rendah para pahlawan Realm Divine. Aku ingin melihat berapa banyak kemampuan yang kamu miliki. Yue Jianqiu berkata dengan dingin. Diremas oleh seorang junior, Yue Jianqiu merasa sama mengerikannya dengan memakan lalat. Kecuali, dia akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Ye Yuan. Keluarga Yue adalah pengendali de facto Bright Moon City. Total luas istana dan halamannya sangat luas. Saat ini, di samping dano kecil dengan pemandangan indah, beberapa tokoh saat ini mengagumi pemandangan dan mengobrol. Oh Li R., Yan R. telah tumbuh bersama dengan Anda sejak muda dan hanya memiliki mata untuk Anda. Keluarga Zhou dan keluarga Yue telah terhubung melalui pernikahan selama beberapa generasi. Mengapa Anda menolak untuk bersama dengan Yan R.? Seorang wanita parubaya melakukan yang terbaik untuk membujuk gadis muda di sampingnya dengan sungguh-sungguh. Gadis muda ini tidak lain adalah Yue Mengli. Bibi, jangan membuat hal-hal sulit bagi Li R. lagi. Kompetisi bulan terang kali ini, aku akan mengalahkan semua jenius dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membuktikan bahwa akulah yang paling berharga dari Li R. Selanjutnya, selama saya menang, saya dapat membantu keluarga Yue menjaga tempat untuk memasuki Rilem Bright Moon Fast Sun. Zhou Yan juga hadir, kecuali, dia sudah memotong setengah tanpa menunggu Yue Mengli untuk menjawab. Dia terluka parah oleh Raja Jiwa Surgawi Bela Diri terakhir kali dia pergi ke Crimson Afterglow Holy Land. Keluarga Zhou mengeluarkan biaya besar sebelum mendapatkan metode untuk membiarkan Zhou Yan mendapatkan kembali kesadaran dari Raja Bela Diri Jiwa Surgawi di sana. Tapi bakat Zhou Yan memang sangat menantang surga. Mengalami cedera serius kali ini, tidak hanya kekuatannya tidak mundur, itu malah maju, dan sebenarnya secara langsung menembus belenggu Dao Rilem Rilem, melangkah ke jajaran Kaisar Rilem dalam satu pukulan. Jadi kali ini, itu sebabnya dia penuh percaya diri, ingin menginjak-injak semua jenius dengan berjalan kaki. Nama wanita parubaya itu disebut Zhou Qianru, sepupu Zhou Jia. Dia menikah dengan saudara laki-laki Yue Jianqiu, Yue Jianqe, Karena itu, Zhou Yan memanggil bibinya. Zhou Yan setelah menerobos ke Dao Rilem Rilem, keunggulannya tampaknya jauh lebih terkendali, dan dia juga jauh lebih berkepala dingin. Hanya saja dia masih bertekad untuk mendapatkan Yue Mengli. Li R, di masa lalu, kamu mengangkat hidungmu pada Yan R, itu karena dia masih muda. Kali ini, dia tumbuh lebih bijaksana dengan setiap kemunduran dan sudah jauh lebih dewasa. Menikahinya, Zhou dan Yue dua keluarga akan lebih dekat hubungannya. Bukankah itu lebih baik? Zhou Qianru terus membujuk. Zhou Yan berkata, Bibi, jangan katakan lagi. Karena Li R mengatakan bahwa dia ingin menikahi jenius terkuat, maka, aku akan menjadi yang terkuat. Kedua orang itu bernyanyi dalam paduan suara. Yue Mengli sebenarnya bahkan tidak punya ruang untuk menyelah. Sebenarnya, penggagas kompetisi bulan terang kali ini masih Yue Mengli. Saat itu, Yue Jianqiu terlalu tak kenal belas kasihan, bersikeras untuk menikahi Zhou Yan. Tapi Yue Mengli menolak untuk tidak peduli apapun dan berkata kepada Yue Jianqiu, Jika aku, Yue Mengli, harus menikah, aku harus menikahi jenius muda terkuat juga. Oleh karena itu, itulah sebabnya ada kompetisi bulan terang kali ini. Dalam sekejap, tujuh hingga delapan tahun berlalu, penderitaan jiwa surgawi Yue Mengli merobek sudah semakin tak terkendali. Frekuensi ledakan juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Bahkan dengan cairan sekering azure spirit heart, dia juga tidak bisa bertahan lama. Namun, Yue Yuan tidak muncul selama ini. Tapi Yue Mengli tidak kehilangan kepercayaan pada Yue Yuan. Dia tahu bahwa Yue Yuan pasti akan datang dan menyelamatkannya. Bibi, kompetisi bulan terang sudah merupakan kesimpulan terdahulu. Apa gunanya mengatakan ini? Jika Zhou Yan dapat mengambil tempat pertama dan kembali, aku akan menepati janjiku, kata Yue Mengli dengan dingin. Kulitnya sangat pucat, alisnya sedikit berkerut, tampak sangat kuyuh. Namun meski begitu, itu masih tidak bisa menghalangi pesonanya. Yue Mengli saat ini bukannya memiliki semacam kecantikan sakit-sakitan, membuat orang merasa lebih protektif terhadapnya, dan lebih bersedia untuk merawat. Huhu, ini, aku khawatir itu tidak akan mudah. Dengan Yue Yuan di sekitar, tempat pertama pasti tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Di belakang Yue Mengli, seorang pemuda dengan pakaian biru membuka mulutnya. Pemuda berjubah biru ini adalah Ye King. 7 hingga 8 tahun telah berlalu, aura Ye King jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saat ini, dia sudah hampir akan menerobos ke tingkat 9. Meletus dengan akumulasi yang dalam sepertinya berbicara tentang situasi Ye King. Tapi Zhou Yan tidak marah. Dia berkata dengan senyum tipis, Ye Yuan. Bahkan jika dia lebih kuat, dia harus tiba di Bright Moon City sebelum kompetisi Bright Moon juga. Dikatakan bahwa dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Ya, ombak alam bawah, hanya naik selama beberapa tahun, berapa banyak kekuatannya bisa meningkat. Mungkin, dia bahkan belum mencapai alam pencerahan surga sekarang, kata Zhou Qianru dengan jijik. Alice Yue mengli berkerut dan dia berkata dengan tidak senang, Bibi, penyakit Li Air sudah tidak bisa bertahan lama. Mungkinkah Anda ingin melihat Li Air meninggalkan dunia ini di sini dan sekarang? Hati Zhou Qianru berdebar, tidak berharap untuk melampaui tanda, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Li Air, bukankah ada kesalahpahaman? Bibi tentu berharap Anda segera pulih. Tapi sekarang hanya mempertimbangkan fakta sebagaimana adanya. Bahwa Ye Yuan hanya naik sekitar 6-7 tahun, bahkan jika bakatnya lagi mengerikan, kemajuannya juga harus memiliki batas, kan? Begitukah, Bibi ini, aku khawatir kamu akan mengecewakanmu. Pada saat ini, profil muda perlahan keluar. Nada itu memiliki ejekan yang tak terlukiskan. Bab 935. Melihat sosok yang membuatnya sangat ingin, Yue Mengli sebenarnya agak bingung untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu bagaimana Yue Mengli hidup selama beberapa tahun terakhir ini. Penderitaan jiwa surgawi merobek adalah apa yang orang biasa tidak bisa bayangkan. Setiap kali Yue Mengli sangat diliputi kesakitan sehingga dia berharap dia sudah mati, sosok yang tinggi dan lurus itu akan selalu muncul dalam benaknya. Ye Yuan lah yang memberinya keberanian untuk terus hidup. Bayangan yang indah bergerak sedikit dan sudah melilit pinggang Ye Yuan. Aku akhirnya menunggu sampai kamu datang. Sangat tenang, tidak terlalu berfluktuasi emosi, dan juga tidak akan mengeluh menangis seperti gadis-gadis biasa. Yue Mengli selalu menjadi gadis peri yang berada di dunia lain. Hanya saja kalimat yang sederhana dan singkat ini sudah mewujudkan semua itu. Kerinduan, penderitaan, keraguan-raguan, ketekunan, bertahan sampai awan terbuka untuk melihat bulan yang cerah, semuanya ada di dalam satu kalimat ini. Ye Yuan datang, itu sudah cukup. Yang lainnya tidak penting. Dipeluk oleh seorang wanita cantik, Ye Yuan sebenarnya memunculkan perasaan yang sangat memuaskan. Dia tidak bisa membantu diam-diam menghela nafas dan juga mengulurkan tangan untuk memeluk Yue Mengli. Mem, aku datang, semuanya akan berakhir, kata Ye Yuan lembut. Batuk, batuk di belakang Ye Yuan, beberapa batuk tiba-tiba menular. Yue Mengli terkejut sebelum menyadari bahwa di belakang Ye Yuan sebenarnya adalah ayah. Yue Jianqiu menatap Ye Yuan di belakang, tatapannya agak bermusuhan. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan tatapannya dan terus memeluk Yue Mengli. Dia tidak memiliki niat untuk melepaskan. Wajah Zhou Yan berubah menjadi hijau, tatapannya menatap Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian. Dia tumbuh bersama Yue Mengli sejak muda dan bisa dikatakan berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, Yue Mengli mutiara cerah ini digenggam di tangan Ye Yuan saat ini. Kapan Yue Mengli pernah seperti ini ke arahnya? Kecemburuan dan kebencian Zhou Yan terhadap Ye Yuan dalam hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan. Tapi saat dia memikirkan Raja Jiwa Surgawi bela diri, dia tidak bisa menahan diri untuk bergidik dari lubuk hatinya. Kamu, kamu Ye Yuan, kamu sebenarnya sudah mencapai puncak pencerahan surga tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, suara heran Zhou Qianru menghancurkan suasana yang agak aneh dari adegan itu. Dia masih meramalkan sebelum ini bahwa Ye Yuan paling tidak akan melampaui alam pencerahan surga. Tapi ketika Ye Yuan berdiri di depannya, dia sebenarnya sudah puncak rilem surga pencerahan, hanya satu langkah lagi untuk dapat melangkah ke paseles rilem. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar sedikit terlalu mengerikan juga, kan? Pada saat ini, Zhou Yan juga menemukan ranah kultivasi Ye Yuan, murid-muridnya tanpa sadar mencekik. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keluarga Zhou menduga bahwa Ye Yuan sangat mungkin putra tidak sah Raja Jiwa bela diri suci. Mungkinkah itu? Dugaan ini benar. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan baru saja naik, dia hanya memiliki kekuatan yang baru saja memasuki alam traversing surgawi. Ini hanya 6-7 tahun, Ye Yuan benar-benar menembus tiga bidang kultivasi utama berturut-turut. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu mengerikan. Mengenang kembali pada saat itu, ketika dia bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, Ye Yuan masih seperti semut di depannya. Tetapi ketika hanya 7 hingga 8 tahun telah berlalu, Ye Yuan benar-benar menunjukkan tren untuk mengejar ketinggalan dari belakang. Ini memberi Zhou Yan perasaan sangat tertekan. Aborigin alam rendah, jika dia tidak memiliki bantuan kekuatan utama alam surgawi, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi begitu cepat? Huh, jadi bagaimana jika puncak alam pencerahan surga? Dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk menang dalam kompetisi bulan cerah. Ye Yuan, Jika kamu seorang pria, bertarunglah untuk melihat siapa pemenang dalam kompetisi bulan cerah. Zhou Yan mengeluarkan surat tantangan kepada Ye Yuan di depan semua orang. Zhou Yan saat ini seperti ayam jago dalam kepanasan. Dia mengeluarkan tantangan kepada Ye Yuan sudah merupakan rahmat terakhir yang bisa dia pertahankan. Ye Yuan, aku. Yue Mengli menatap Ye Yuan, agak malu. Kompetisi Bright Moon ini bahkan diperbaiki olehnya untuk menyeret waktu. Dia tidak berharap bahwa itu akan menjebak Ye Yuan pada akhirnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Li Er, apa yang kamu katakan itu benar? Laki-lakimu tentu saja yang terkuat. Zhou Yan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ingin menantangku, kamu harus kalahkan semua orang di kompetisi bulan cerah. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang saya. Zhou Yan membeku dan berkata dengan kekek, Ye Yuan, kamu juga terlalu sombong, kan? Para jenius alam surgawi itu tak terhitung banyaknya. Bahkan jika kecepatan kultivasi Anda luar biasa, Anda bahkan tidak peringkat di seratus teratas. Apa yang benar apakah Anda harus membiarkan saya menantang Anda? Ye Yuan mengangkat bahu dan bahkan tidak bisa repot-repot menjelaskan sama sekali. Yan Er, aku sudah berjanji pada Ye Yuan, pemenang kompetisi bulan cerah besok akan bertarung dengan Ye Yuan untuk kualifikasi untuk memasuki alam bulan terang fastsun. Yue Jian Qiu angkat bicara. Zhou Yan berubah kaku, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Paman Yue, kamu, kamu tidak bercanda, kan? Ye Yuan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkan perawatan seperti itu? Keputusan Yue Jian Qiu ini terlalu tidak masuk akal. Ye Yuan hanya seorang seniman bela diri rilem surga pencerahan. membiarkannya berhadapan dengan pemenang kompetisi bulan cerah besok, bukankah itu membuat lelucon? Wajah Yue Jian Qiu sedikit turun, dan dia berkata, kamu tahu bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi ini. Mendengar kata-kata ini, hati Zhou Yan tidak bisa menahan diri. Mungkinkah spekulasi itu benar? Baiklah, cukup omong kosong, semua bubar. Penyakit Li Air tidak bisa menunda. Aku harus mulai mengambil denyut nadi Li Air, kata Ye Yuan dengan dingin. Kamu, benar-benar akan mengobati penyakit Li Air. Menurut apa yang aku tahu, ingin mengobati penyakit Li Air membutuhkan memurnikan pil pemisah jiwa, kan? Pil obat itu adalah apa yang bahkan tidak bisa diperbaiki oleh pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor. Anda apakah hanya alam pencerahan surga dan dapat memperbaiki pil pemisah jiwa? Zhou Yan berkata dengan ekspresi jijik. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, formula pil ini diberikan kepada Li Air oleh saya. Hanya saya yang bisa memperbaikinya. Adapun untuk bidang kultivasi, apa yang Anda katakan benar, saya memang bisa, T. memperbaiki pil pemisah jiwa sekarang. Zhou Yan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, lihat, aku tahu itu. Bahkan jika itu adalah formula pilmu sendiri, tanpa puncak kekuatan alkimia mulia, bahkan tidak memikirkan pil obat ini sama sekali. Alchemy venerable itu, baiklah kalau begitu, itu terlalu mudah bagiku. Zhou Yan baru saja akan mengejek penghinaan ketika tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah. Energi yang mengerikan merayap keluar. Hamparan langit ini tiba-tiba redup. Di langit, dua jenis warna awan kesusahan mengembun dan terbentuk dengan sangat cepat. Kesengsaraan surgawi dua warna. Ye Yuan benar-benar menerobos pada kata perselisihan. Ye Yuan, apakah kamu gila? Melampaui kesusahan seperti ini akan membuat keluarga Yue menjadi gurun. Yue Jianqiu berkata dengan suara serius. Kekuatan kesusahan surgawi Ye Yuan sangat mengerikan. Yue Jianqiu juga sangat terkejut di hatinya ketika dia melihatnya. Ketika orang-orang biasa melampaui kesengsaraan, sebagian besar akan membuat persiapan yang cukup, dan menemukan ladang kosong di alam liar untuk melampaui kesengsaraan. Tapi Yue Yuan sebenarnya melampaui kesengsaraannya di depan semua orang. Yue Yuan tersenyum ringan dan berkata, menyempurnakan pil pemisah jiwa membutuhkan kekuatan petir. Kekuatan kesusahan surgawi ini paling cocok. Semua orang menunggu dengan tenang, aku akan segera kembali. Selesai berbicara, Yue Yuan melompat dan langsung menuju ke surga ke-9. Yue Yuan benar-benar akan menghadapi kesengsaraan surgawi di udara. Krek, krek, rumble. Kesengsaraan surgawi dua warna yang mengerikan meluncur turun, langsung menuju ke Yue Yuan. Yue Yuan meraung keras dan benar-benar menahan serangan ini. Tubuh kedagingannya adalah tier 8 tingkat menengah dan sama sekali tidak takut dengan kekuatan kesusahan surgawi ini. Adapun kesusahan jiwa, Yue Yuan bahkan kurang khawatir. Dengan soul-suppressing pearl, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Bergemuruh. Baut kesusahan surgawi runtuh seolah-olah itu adalah amarah surga. Tapi Yue Yuan mirip dengan berjalan santai di halaman yang terbenam di dalam. Akhirnya, baut terakhir kesengsaraan surgawi yang mengerikan jatuh. Mata semua orang membelalak. Yue Yuan benar-benar pergi untuk mengambil kilat kesusahan surgawi dengan tangan kosong. Bab 936 Energi esensi Yue Yuan memuntahkan liar, tapi petir di tangannya luar biasa keras, ingin membunuh Yue Yuan untuk selamanya. Hanya saja Yue Yuan tidak peduli tentang kekuatan kekerasan petir sama sekali. Dengan tangan kirinya mengeluarkan botol kecil kehitaman-kehitaman dan menggambar dengan energi intinya, ia langsung memasukkan petir ke dalam botol kecil. His! Sangat kuat! Siapa itu? Bagaimana bisa melampaui kesengsaraan surga paselesrilem memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah kamu melihatnya? Dia menyegel petir dengan tangan kosong sekarang. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar seperti bermain-main dengannya. Apa yang ditransendensikan adalah kesengsaraan surgawi dua warna. Kesengsaraan petir yang melampaui dan kesengsaraan jiwa bersama-sama sangat berbahaya. Tapi, bocah ini juga terlalu aneh, kan? Ketika Ye Yuan melampaui kesengsaraan di keluarga Yue, kekuatannya sangat hebat. Itu secara alami membangkitkan banyak perhatian. Terutama pemandangannya dengan tangan kosong meraih kilat surgawi, itu membuat semua orang terkejut. Untuk beberapa waktu, Ye Yuan benar-benar menjadi idola banyak junior keluarga Yue. Ketika Zhou Yan melihat adegan ini, ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia berpikir bahwa dengan menerobos ke daumendalam dan mencapai rilem kaisar, sudah cukup untuk membuat Ye Yuan lepas. Tapi melihat itu sekarang, itu tidak mudah sama sekali. Terobosan Ye Yuan ke alam paseles itu terlalu mudah. Tanpa kekuatan yang luar biasa menakutkan, siapa yang berani mengatasi kesengsaraan seperti dia? Meskipun Yue Jianqiu tenang di permukaan, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia hanya mendengar namanya selama ini, dan kesannya terhadap Ye Yuan tidak bagus. Seorang udik digunakan yang tahu metode apa untuk memperdaya putrinya. Jika tidak melihat karena wajah Raja Jiwa Dewa bela diri, keluarga Yue akan lama membuat langkah untuk membunuh Ye Yuan. Tapi sekarang, Yue Jianqiu akhirnya tahu mengapa Ye Yuan berani menjadi begitu sombong. Dia tidak hanya mengandalkan ketenaran Zong Zizhen yang menakjubkan. Dia sendiri juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Menyelesaikan melampaui kesengsaraan, Ye Yuan berjalan santai, aura seluruh orangnya meningkat secara substansial. Ketika dia tiba di depan semua orang lagi, dia benar-benar memberi orang perasaan membingungkan. Alam tanpa dasar, tanpa hukum dan tanpa hukum, seluruh orang memiliki perasaan bergabung ke surga dan bumi. Ini adalah manifestasi dari memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap Dao Surgawi. Namun, situasi Ye Yuan jelas jauh lebih intens dibandingkan dengan seniman bela diri biasa yang baru saja memasuki alam paseles. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Ye Yuan terhadap Heavenly Dao jauh di atas seniman bela diri paseles tingkat pertama yang biasa. Sekarang, aku bisa memperbaiki pil pemisah jiwa. Menghadapi semua orang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Zhou Yan berubah, maka dia segera mencibir dingin dan berkata, jika tahap awal paseles rilem dapat memperbaiki pil pemisah jiwa, maka bukankah pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor menjadi lelucon. Kesulitan memperbaiki pil pemisah jiwa telah memperoleh kebaikan mengetahui berapa banyak konfirmasi orang dalam waktu 7 hingga 8 tahun ini. Jelas hanya pil obat tier 8, tetapi banyak kaisar alkimia tidak bisa memperbaikinya. Bahkan seseorang yang sekuat Kuan Xingzi juga kalah di bawah pil obat tier 8 yang sangat kecil ini. Selanjutnya, formula pil Ye Yuan memberi Yue Mengli, catatannya sangat rincin. Area tempat memurnikan pil pemisah jiwa perlu diperhatikan, ia menandai masing-masing. Namun, masih belum ada yang bisa memperbaikinya. Ye Yuan sangat tenang, dia hanya berkata dengan dingin, di depan saya, mereka memang bercanda. Sungguh pemuda yang sangat arogan, hanya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pil pemisah jiwa ini datang dari tangan Anda, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor tidak dapat memperbaikinya. Jika Anda, paselesri lem tahap awal yang kecil dapat memurnikan itu, mungkin karena formula pil yang kamu berikan bermasalah, kan? Zhou Qianru tiba-tiba berbicara dengan senyum dingin. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Pengurangan Zhou Qianru sangat logis dan masuk akal, membuat mereka semua tidak dapat menahan diri dari memiliki kecurigaan terhadap Ye Yuan. Tidak ada alasan bahwa pil obat yang bahkan memuja kaisar alkimia tidak bisa disuling, alchemy venerable peringkat awal bisa memperbaikinya, kan? Situasi semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Melihat reaksi semua orang, Zhou Qianru menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia menatap Ye Yuan dengan senyum dingin dan berkata, kamu menggunakan formula pil palsu dan menipu Li R selama bertahun-tahun, benar-benar jahat. Atau mungkin, penyakit Li R tidak begitu serius sejak awal. Kamu menggunakan beberapa trik di antara untuk memperparah penyakitnya. Lalu, Anda mengulurkan tangan membantu, sehingga membuat Li R mengikuti Anda dengan sepenuh hati. Ekspresi anggota keluarga Yue menjadi semakin jelek. Terutama Zhou Yan, tatapannya ketika melihat Ye Yuan bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Menyiapkan tipuan 10 tahun, menipu hati Li R, Ye Yuan layak mati. Ye Yuan, kau benar-benar gelap dan licik. Kita semua disimpan dalam kegelapan olehmu. Li R, jangan tertipu oleh pria keji ini. Zhou Yan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Ye Yuan memandangnya seolah dia sedang melihat seorang idiot, dan berkata dengan dingin, lima hari kemudian, aku akan secara publik memperbaiki pil pemisah jiwa. Semua alkemis yang telah menyempurnakan pil pemisah jiwa sebelumnya, kalian semua dapat mengundang mereka di sini untuk menghadiri upacara. Apakah formula pil yang saya berikan bermasalah atau tidak, itu akan menjadi jelas sekilas pada waktu itu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Setiap alkemis menghargai barang-barang mereka sendiri. Mereka seperti itu terhadap formula pil, dan juga seperti itu terhadap metode pemurnian. Secara publik menyempurnakan pil pemisahan jiwa, ini akan menampilkan proses pemurnian Ye Yuan di depan dunia, menerima ulasan dan persetujuan semua orang. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka yang telah memurnikan pil pemisahan jiwa sebelumnya adalah semua pusat kekuatan Kaisar Alkimia. Mereka tidak bisa memperbaiki pil pemisahan jiwa, tetapi jika formula pil benar-benar memiliki masalah, mereka akan bisa mengatakannya. Mungkin Ye Yuan memiliki cara untuk menipu satu atau dua orang. Tetapi begitu banyak Kaisar Alkimia yang mengamati upacara itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi, dia juga tidak bisa menipu mereka. Jika bukan karena memiliki kepercayaan mutlak pada keterampilan Alkimia sendiri, Ye Yuan benar-benar tidak akan berani melakukannya. Juga, kekuatan imajinatif Bibi ini masih cukup kaya. Tapi menggunakan metode semacam ini untuk menabur perselisihan antara Li Er dan aku, aku hanya bisa mengatakan, benar-benar bodoh. Kata Ye Yuan menghina. Ekspresi Zhou Qianru berubah dan akan membuka mulutnya dan membantah, tetapi dia mendengar Li Er perlahan berkata, Bibi, Li Er mempercayai Ye Yuan. Jika masih ada orang yang bisa menyelamatkan saya di dunia ini, orang ini tanpa meragukan Ye Yuan. Dia tidak akan menipu saya. Juga, terlepas siapa yang memenangkan kompetisi bulan cerah pada akhirnya, orang yang mendapatkan kemenangan akhir pasti adalah Ye Yuan. Kata-kata Yue Mengli seperti serangan cambuk, memukul keras ke jantung Zhou Yan. Kepercayaan ini, dia belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Tapi Yue Mengli dan Ye Yuan hanya berkenalan selama 10 tahun lebih. Di antara keduanya bahkan sempat 6 hingga 7 tahun mereka berpisah. Atas dasar apa dia mempercayai Ye Yuan seperti itu? Li Er, ah kenapa? Hanya apa yang baik tentang bocah ini? Zhou Yan bertanya dengan seluruh tubuhnya bergetar. Li Er memandang Zhou Yan dan berkata dengan tenang, Zhou Yan, hatiku, kamu tidak akan memahaminya. Jadi menyerah. Memang, tidak ada yang bisa memahami hati Yue Mengli. Beberapa tahun yang lalu, sejak saat itu dia melihat Ji Qingyun, hatinya terikat padanya. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Namun, kematian Ji Qingyun membuat hatinya seperti abu mati untuk sementara waktu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia pergi ke alam bawah untuk mengalihkan dirinya dari kekhawatirannya, tetapi berlari ke Ye Yuan secara ajaib. Dan pemuda ini sebenarnya secara bertahap ditumpangkan dengan orang itu, membuat hatinya yang mati perlahan-lahan hidup kembali. Bagi Yue Mengli, tidak ada yang lebih indah dari ini. Namun, apa yang benar-benar membuat Yue Mengli sangat bahagia adalah kalimat yang Ye Ye katakan tadi. Laki-lakimu tentu saja yang terkuat. Mungkinkah itu, dia akhirnya mendapatkan pengakuannya. Bab 937 Bintang-bintang di langit di atas bersinar terang. Bulan yang cerah dan jernih tergantung di sudut susunan rumah-rumah yang tertata rapi di sepanjang jalan. Bulan terang bulan kota berbeda dari tempat lain. Melihat dari sini, bulan selalu bundar dan tidak memiliki siklus waksing dan menyusut. Bright Moon City mendapatkan namanya dari sini. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat bulan, dia menghela nafas secara emosional, 300 tahun siklus. Fast Sun dan bulan cerah, kedua kota itu akhirnya akan membuat matahari dan bulan bersinar bersama lagi. Murid surgawi matahari bulan belum muncul. Selama 100 ribu tahun, aku ingin tahu apakah kali ini, siapapun di dua keluargamu akan berhasil atau tidak. Namun, aku merasa bahwa Li Er, kau memiliki harapan yang sangat tinggi. Li Er tertinggal sedikit demi sedikit setengah langkah. Mendengar kata-kata Ye Yuan, matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, kamu. Sepertinya sangat akrab dengan dua kota Fast Sun dan bulan cerah. Ye Yuan berbalik, menatap Yue Mengli, dan berkata dengan senyum ringan, kamu tidak perlu mendekati subjek secara bundaran untuk menemukan jawabannya, aku bisa memberitahumu. Dugaanmu, benar. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak berani percaya. Bukannya hasilnya tidak terduga, tapi keterusterangan Ye Yuan yang membuatnya agak terkejut. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika di dunia tanpa akhir, Yue Mengli ingin menemukan jawabannya sekali, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah kembali ke Bright Moon City, dia berangsur-angsur memikirkannya. Yue Mengli dapat mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Ye Yuan. Tapi hari ini, ketika Ye Yuan mengatakan jawabannya dengan santai dan mengecilkannya, dia agak panik. Ya, itu ditangkap dengan panik. Pemuda di depannya ini benar-benar Tuan itu. Jika Ye Yuan adalah Ye Yuan, Yue Mengli akan melakukan yang terbaik untuk mencintainya. Tapi ketika Ye Yuan bukan Ye Yuan, dia tidak tahu sikap seperti apa yang harus digunakan untuk menghadapinya. Mentalitas sebelum dan sesudah sama sekali berbeda. Tuan itu adalah sosok puncak yang berdiri tinggi di atas masa di alam surgawi, sebuah eksistensi yang harus dia perhatikan. Tapi Ye Yuan hanyalah aborigin kecil alam rendah. Namun kedua orang ini benar-benar bertepatan secara ajaib. Kak kenapa yang mulia memberi tahu saya tentang ini? Yue Mengli yang tenang dan tenang akhirnya kehilangan ketenangan kali ini. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, Bukankah kamu selalu ingin tahu banyak? Karena kamu ingin tahu, aku akan memberi tahumu. Yue Mengli jatuh linglung, tidak berharap alasannya sebenarnya sangat sederhana. Setelah kejutan itu, sedikit rasa manis mengalir di hati Yue Mengli. Masalah ini sangat penting. Bahkan mungkin mempengaruhi situasi alam surgawi di masa depan. Bagi Ye Yuan, ini juga merupakan rahasia besar. Begitu terekspos, itu bahkan akan menimbulkan bencana fatal. Tapi dia masih memberi tahunya. Tapi di masa lalu, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, di masa lalu, hatiku tidak pasti. Sekarang, hatiku sudah tergerak. Tubuh halus Yue Mengli bergetar, tapi masih agak meragukan kata-kata yang baru saja dia dengar, matanya terkejut sampai ke inti. Sebuah lengan yang kuat dengan lembut membawanya ke pelukannya dan berkata, Li Er, Anda tahu bahwa saya membawa perselisihan darah. Jadi, beberapa hal, saya tidak memikirkan mereka dan tidak berani berpikir juga. Tetapi saat itu juga ketika Anda memeluk saya, saya menemukan bahwa saya sudah tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Yue Mengli tidak berbicara, tapi Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa dia gemetar dalam pelukannya. Tuanku, aku, aku sangat senang. Setelah sekian lama, beberapa kata ini dikirim keluar dari pelukannya dan sebenarnya agak tersedak isak tangis. Di bawah bulan yang cerah, dua orang berpelukan, tanpa kata-kata di tengah malam. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yue Mengli berkata dengan lembut dalam pelukan, Ye Yuan, Tuanku. Panggil aku Ye Yuan, masa lalu telah memudar seperti asap. Dalam kehidupan ini, nama Ye Yuan pasti akan mengguncang dunia surgawi. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Yue Mengli mengangguk sedikit dan mengoreksi dirinya sendiri, Ye Yuan, roh raja surgawi saljudia. Ye Yuan terdiam, dan akhirnya, menghela nafas dan berkata, aku dan roh Snow. Mungkin kita tidak ditakdirkan, dibandingkan dengannya, aku lebih peduli padamu. Ye Yuan merasakan bahwa Yue Mengli di tangannya memeluknya lebih erat. Saat hening lagi, kali ini, Ye Yuan lah yang pertama kali membuka mulutnya, Li Er, kamu harus tahu masalahku. Jujur saja, aku juga tidak tahu seperti apa keberadaan yang aku hadapi. Tapi kupikir Jichang Lan adalah mungkin bukan yang paling menakutkan. Mungkin. Ye Yuan tidak selesai mengatakan ketika jari halus sudah ditempatkan di bibirnya, mencegahnya melanjutkan. Yue Mengli perlahan bangkit dan menatap mata Ye Yuan, berkata dengan tulus, Ye Yuan, kau tidak tahu betapa bahagianya aku saat ini. Ketika aku melihat bantalan elegan Tuhan itu saat itu, aku sudah jatuh cinta pada Tuhan. Aku bersumpah saat itu untuk hanya menikahi Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika saya mendengar berita menyedihkan tersebar, Li Er merasa seperti dunia akan runtuh. Itu juga dimulai sejak saat itu fisik jiwa pertempuran bawaan terbangun, membuat saya menderita kesakitan jiwa surgawi merobek dari waktu ke waktu. Kemudian, saya membawa Yan Er ke dunia tanpa akhir untuk mengalihkan perhatian saya. Bahkan dalam mimpi saya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertemu dengan Anda lagi. Saya berpikir bahwa inilah yang disebut takdir yang dibicarakan orang, kan? Karena itu, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, Li Er bersumpah untuk bepergian bersama dengan Anda. Tatapan Yue Mengli sangat kuat. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk mempertahankan nasib yang diperoleh dengan susah payah ini. Terima kasih, Li Er. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Li Er memiliki kepribadian luar yang lembut dan tangguh. Hal-hal yang dia putuskan, bahkan delapan kuda tidak bisa menariknya kembali. Terlepas dari ini, dia juga sangat perhatian. Tidak peduli apa, dia akan memikirkan sudut pandang Ye Yuan untuk mempertimbangkan masalah. Mungkin justru karena inilah dia menggerakkan hati Ye Yuan. Lima hari kemudian, bidang latihan seni bela diri keluarga Yue dipenuhi orang. Pada saat ini, lapangan latihan menjadi ruang pemurnian pil yang sangat besar. Keluarga Yue juga keluarga alkimia kuno. Banyak anggota keluarga Yue memiliki latar belakang alkemis. Oleh karena itu, pusat kekuatan kaisar alkimia keluarga Yue adalah beberapa. Pada saat ini di lapangan latihan, hanya pusat kekuatan kaisar alkimia sebanyak 20 hingga 30. Pil pemisah jiwa, berasal dari tangan pemuda ini. Sepertinya dia baru saja melangkah ke alam mulia alkimia. Kepala keluarga mengatakan bahwa pil pemisah jiwa mungkin tidak lengkap, atau dirusak. Tapi pria tua ini telah berkali-kali disempurnakan dan tidak menemukan area yang salah. Aku juga. Jika mengatakan pemuda ini dapat menggunakan semacam metode untuk menipu kita, orang-orang ini, maka pencapaian alchemy daonya juga terlalu menakutkan. Saat ini, Yue Yuan saat ini sedang dikelilingi di tengah lapangan. Sekelompok powerhouses kaisar alkimia membuat pernyataan sembrono tentang dia. Orang-orang ini telah menyempurnakan pil pemisah jiwa sebelumnya. Tetapi tidak seorang pun menemukan bahwa pil pemisah jiwa memiliki masalah. Tapi kata-kata Zhou Qianru masih berfermentasi di tengah-tengah orang-orang ini. Lagi pula, pil obat tier 8 yang tidak bisa disempurnakan oleh banyak kaisar alkimia, ini juga terlalu aneh. Tepat pada saat ini, aura yang kuat turun dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat. Mereka melihat Charyot Eight Extremities War turun dari langit. Ini Tuan Kuan Xingzi. Kepala keluarga sebenarnya mengundang Tuan Kuan Xingzi untuk datang dan menghadiri upacara itu. Semua orang berkata dengan takjub. Sebagai puncak kaisar alkimia, wakil ketua asosiasi alkemis, status Kuan Xingzi di alam surgawi sangat tinggi. Dan hari ini, dia sebenarnya secara pribadi datang ke keluarga Yue untuk menghadiri upacara demi pil obat kecil tier 8 yang kecil. Ini juga terlalu aneh. Kecuali, mereka tidak tahu bahwa Kuan Xingzi juga berusaha untuk memperbaiki pil pemisah jiwa sebelumnya, tetapi hasilnya gagal. Dia juga sangat penasaran pil obat tier 8 macam apa itu bahkan dia sebenarnya tidak bisa memperbaikinya juga. Bab 938 Dari cariot perang delapan ekstremitas, turunlah seorang pria tua dengan wajah kurus. Lelaki tua itu berpenampilan seperti orang bijak, tampak seperti Tuan yang hebat. Orang tua ini terkenal di alam surgawi. Di belakang pria tua itu bahkan mengikuti seorang pria muda. Dia tidak terlihat tua, tetapi wilayah kultifasinya tidak rendah. Dia sudah mencapai puncak Paseles Rilem. Dari lencana pemuda ini, orang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah mencapai puncak alcemi venerable pada usia muda. Turun dari kereta perang, tatapan pemuda itu ketika dia memandang Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan tebal. Tuan Kuan Xingzi, keponakanku yang terhormat Liang Yuan, tolong lewat sini. Sikap Yue Jianqiu sangat sopan. Kuan Xingzi menganggukkan kepalanya tetapi membuka mulutnya untuk berkata, Sebentar, kepala keluarga Yue, aku sangat tertarik dengan teman kecilmu Ye Yuan ini. Bisakah kamu membiarkan diri lansia ini berbicara sebentar dengannya? Yue Jianqiu tersenyum dan berkata, Tentu saja, silakan, yang mulia. Pada saat ini, Ye Yuan saat ini sedang beristirahat dengan mata terpejam. Kuan Xingzi perlahan datang di depannya dan membuka mulutnya untuk bertanya, Teman kecil Ye Yuan, diri lansia ini adalah wakil ketua asosiasi alkemis, Kuan Xingzi. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang, Aku tahu. Kuan Xingzi membeku, tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki sikap seperti itu. Dengan statusnya, bahkan ketika kekuatan besar alkimia kaisar melihatnya, Mereka juga harus sujud dan menyapa. Tapi pria kecil di depannya ini benar-benar memecatnya dengan dua kata. Berat, sikap seperti apa ini? Kamu masih belum memberi hormat ketika kamu melihat tuanku. Liang Yuan marah dan segera menyuarakan celaan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memperhatikannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Mereka yang menghadiri upacara pergi ke sana dan duduk. Jika tidak ada apa-apa, jangan mengganggu meditasi saya. Di alam surgawi, balai pengobatan raja dan asosiasi alkemis adalah musuh bebu yutan. Sebelum ayah dan anak Ji meninggal, Kedua rumah itu memperjuangkan dewa yang tahu berapa tahun. Meskipun asosiasi alkemis kuat dan berpengaruh, Kekuatan alcemi dao ayah dan putra Ji terlalu menantang. Untuk benar-benar memperkirakannya, kekuatan mereka kira-kira sama. Asosiasi alkemis adalah sombong yang tak tertandingi, Ingin mengendalikan semua alkemis di dunia. Dan keberadaan balai pengobatan raja merupakan ancaman besar bagi otoritas mereka. Jadi saat itu, asosiasi alkemis mencoba untuk menekan balai kedokteran raja. Kuan Singsi ini juga mengambil bagian di dalamnya. Melihat orang-orang dari asosiasi alkemis, Akan aneh jika Ye Yuan bisa menunjukkan sikap yang baik. Ketika Liang Yuan melihat bahwa sikap Ye Yuan sombong, Dia langsung meniup topnya. Dia baru saja akan memarahinya tetapi dihentikan oleh Kuan Singsi. Huhu, sepertinya Little Friend memiliki kesalahpahaman terhadap orang tua ini. Tapi ada beberapa hal, orang tua ini masih harus bertanya, Kata Kuan Singsi. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tanyakan saja. Bolehkah aku bertanya pada Little Friend, Dari mana pil-pil pemisah jiwa ini berasal? Apakah Little Friend benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memperbaikinya? Kuan Singsi membuka mulut untuk bertanya. Pertanyaan yang kamu ajukan ini konyol. Jika aku tidak bisa memperbaikinya, Mungkinkah aku sengaja memanggil begitu banyak orang Untuk membuat tontonan tentang diriku sendiri? Ada pun asal mula formula pil, tidak ada komentar. Ye Yuan tertawa secara mengejek. Kuan Singsi tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu. Mengangguk-angguk, dia duduk di kursi kehormatan. Ye Yuan ini jelas sangat memusuhi dia. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya, Dia belum pernah bertemu Ye Yuan sebelumnya, Jadi mengapa dia seperti ini? Kelompok Kaisar Alkimia semua bertukar pandangan. Ye Yuan ini juga terlalu lancang, kan? Status apa yang dimiliki Kuan Singsi? Dia sebenarnya berani bicara seperti ini. Apakah dia tidak takut dengan boykot asosiasi alkemis? Orang harus tahu bahwa setelah balai pengobatan raja mengganti spanduk, Asosiasi alkemis menjadi penguasa dunia alkimia. Begitu asosiasi alkemis melakukan boykot terhadap seorang alkemis, Maka orang ini akan sangat tragis. Hanya saja Lord Kuan Singsi pemarah dan tidak akan membungkuk ke level Ye Yuan. Setelah satu jam, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berdiri. Semua orang tiba-tiba merasakan buram di depan mata mereka. Ye Yuan benar-benar menjadi seperti orang yang berbeda, Di tubuhnya benar-benar memiliki udara seperti tuan yang hebat. Bahkan para kaisar alkimia itu menghela nafas rendah diri mereka juga. Pembakar dupa tua dan lusuh muncul di tangan Ye Yuan. Melihat pembakar dupa ini, Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tercengang. Mereka bertanya-tanya kuali obat apa yang akan dibawa Ye Yuan. Mereka tidak berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pembakar dupa yang bobrok. Benda ini juga bisa menghaluskan pil. Haha, bocah ini memang mencoba membuat orang terkesan Dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Jika seorang pembakar dupa yang buruk dapat menyuling pil juga, Bahwa itu akan benar-benar menjadi lelucon terbesar di dunia. Liang Yuan tertawa terbahak-bahak. Lingkungan tempat Ye Yuan memurnikan memiliki formasi susunan pengisolasi kebisingan. Dia tidak bisa mendengar ejekan Liang Yuan. Dia memegang pembakar dupa di telapak tangan kirinya dan menggigit jari di tangan kanannya. Setetes darah segar menetes ke pembakar dupa. Seketika, aura mengerikan melemahkan. Senyum di wajah Liang Yuan langsung berubah kaku di sana. Kuan Xingzi melonjak berdiri dan berteriak kaget, Naga Soverein Cauldron. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Dragon Soverein Cauldron ada di tangannya? Melihat tuannya kehilangan ketenangan seperti itu, bahkan jika Liang Yuan bodoh, dia juga akan tahu bahwa asal dari pembakar dupa usang di tangan Ye Yuan adalah luar biasa. Tuan? Apa? Kuali Naga Soverein. Lupakan tentang Liang Yuan, bahkan para kaisar alkimia itu juga tidak tahu asal-usul kuali penguasa naga. Kuan Xingzi menarik nafas dalam-dalam dan dengan cerdik menyembunyikan panas yang menyengat di matanya, dan membuka mulutnya untuk berkata, di zaman kuno, pembangkit tenaga dewa alkimia yang sangat kuat pernah muncul di klan naga sebelumnya. Sebelum dia mencapai dewa-dewa, sebelum apa yang dia gunakan adalah naga Soverein Cauldron. Dragon Soverein Cauldron ini menemaninya selama setengah hidupnya. Dragon Soverein Cauldron terlihat seperti pembakar dupa kecil secara normal. Tetapi begitu bertemu dengan darah naga, itu akan segera berubah menjadi tier top kuali obat. Semua orang menarik nafas dingin. Mereka tidak berpikir bahwa asal dari pembakar dupa lusuh di tangan Ye Yuan sebenarnya sangat hebat. Kuali obat Dewa Alkimia. Bahkan jika itu hanya kuali obat sebelum menjadi dewa, kekuatannya juga tidak terbayangkan. Ekspresi tercengang terlihat di wajah Liang Yuan. Dia masih mengejek Ye Yuan sebelum ini. Tidak menyangka bahwa dalam sekejap, wajahnya benar-benar menamparkan. Tuan, berapa grade kuali naga Soverein ini? Liang Yuan bertanya. Kuan Xingzi terdiam sesaat dan membuka mulutnya untuk berkata, jika itu harus diklasifikasikan, kuali penguasa naga benar-benar dapat masuk ke dalam jajaran artefak suci kelas Transcendent. Namun, kekuatan kuali naga haruslah lebih-lebih kuat dari artefak suci kelas Transcendent. His, kelompok kaisar alkimia menghela napas dingin. Mata mereka ketika melihat pembakar dupa kecil di tangan Ye Yuan dipenuhi dengan panas yang menyengat. Bagi seorang alkemis, kuali obat adalah segalanya. Dalam kehidupan masa lalunya, pedang yang dilengkapi Ye Yuan hanyalah artefak suci kelas atas, sedangkan kuali tanpa batas adalah sangat sulit didapat oleh artefak suci tingkat Transcendent. Ye Yuan benar-benar memiliki kuali obat artefak suci tingkat Transcendent di tangannya. Bagaimana mereka bisa tetap tenang dengan ini? Dalam sekejap, Dragon Soverein Cauldron berkembang beberapa kali dan sudah tidak jauh berbeda dari kuali obat biasa. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sementara pada saat ini, penampilan bobrok Dragon Soverein Cauldron sudah sepenuhnya memudar. Naga ki berputar di sekitar seluruh kuali obat. Aroma obat memenuhi udara. Di dalam kuali obat, mentransmisikan undulasi formasi araai yang kuat. Tanpa ragu, naga Soverein Cauldron adalah artefak suci tingkat Transcendent. Di sudut, tatapan Yue Mengli ketika melihat Yue Mengli dipenuhi dengan ibadah dan kasih sayang. Pria ini, bahkan jika dia kehilangan halo kehidupan sebelumnya, dia masih sangat menyilaukan, menyilaukan sejauh itu menusuk mata. Ye Yuan perlahan datang di depan platform operasi. Beberapa lusin batang obat roh ditempatkan di platform operasi. Hanya untuk melihatnya melambaikan lengan bajunya dengan megah, menyapu beberapa lusin batang obat roh ke udara. Ledakan. Ye Yuan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Getaran intens terpancar di udara. Beberapa lusin batang obat roh itu langsung berubah menjadi debu. Bab 939 Kuan Xingzi baru saja duduk kembali dan pulih dari keterkejutannya melihat kuali naga Soverein. Melihat Ye Yuan menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu, dia tiba-tiba berdiri lagi. Hancur obat dan kondensasi embryo. Kuan Xingzi berteriak kaget. Bukan hanya dia, semua kaisar alkimia sangat terkejut. Mereka tidak mengenali kaudron penguasa naga, tetapi mereka semua tahu menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo. Menghancurkan obat dan mengembun embryo adalah metode untuk mengekstraksi dan menghaluskan embryo obat. Berbicara tentang hal itu sederhana, tetapi para alkemis yang mampu melakukannya sangat sedikit. Menghancurkan obat-obatan roh menjadi debu dengan satu telapak tangan, ini tidak sulit. Hancur obat dan kondensasi embryo, bagian yang sulit adalah kontrol energi esensi, tidak membiarkan kekuatan obat-obat roh mengalir pergi. Kesulitan yang terlibat, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik kaisar alkimia yang sangat berpengalaman di masa lalu, sangat sulit untuk menyelesaikannya juga. Ye Yuan baru berusia 20 tahun, dan dia benar-benar bisa mendapatkan obat yang menghancurkan dan mengembun embryo. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo metode ini bukanlah teknik memamerkan, tetapi metode ekstraksi dan pemurnian semacam ini membuatnya lebih mudah untuk membentuk pil dan memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Menghancurkan obat-obatan roh, lalu mengintegrasikannya bersama-sama. Cara ini lebih bermanfaat untuk rasio distribusi antara berbagai obat-obatan roh dan memiliki kontak yang cukup. Dengan cara ini, selama proses penyempurnaan, hilangnya kekuatan obat akan menjadi lebih rendah. Perpaduan antara berbagai obat semangat juga akan lebih mudah. Tetapi metode semacam ini, jika tingkat keterampilan seseorang tidak seperti biasanya, sangat mudah untuk kehilangan kekuatan obat, dan membuat pil obat lebih sulit untuk disuling sebagai gantinya. Karena itu, para alkemis yang berani menghancurkan obat-obatan dan memadatkan embryo semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hancur obat dan kondensasi embryo pada usia seperti Ye Yuan hampir tidak mungkin berhasil. Bocah ini tidak sengaja berpose, kan? Bagaimana bisa menghancurkan obat dan mengembun embryo begitu mudah dilakukan? Kaisar Alkimia dinilai. Setelah kaget, semua orang agak mengejek penghinaan terhadap tindakan Ye Yuan. Liang Yuan mengambil suara-suara ini ke telinganya, dan sangat merasakannya juga. Bocah ini pasti sengaja memposisikan untuk memamerkan keterampilan. Dalam beberapa saat, ketika dia memurnikan pil yang tidak berguna, lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Tapi di sebuah sudut, Yue mengli diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa menyelesaikan obat yang menghancurkan dan mengembun embryo, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya. Pil yang saat ini sedang disuling adalah King Yun-si. Ye Yuan yang memasuki kondisi pemurnian pil sudah sepenuhnya fokus tanpa pikiran yang mengganggu. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya untuk melihat tindakan tangannya secepat kilat, menarik yang hancur sampai hampir tidak bisa dilihat obat roh bubuk halus bersama-sama. Segera, embryo obat berkilau dan sejernih kristal muncul di tangan kirinya. Selesai dengan ini, tangan kanannya tidak berhenti sedikitpun, menggambar lingkaran tinggi di udara. The Cleansing Sandal Secret Flame segera terkondensasi untuk membentuk cincin api. Tangan kanan Ye Yuan membuat gerakan seperti gelombang. Cincin api itu secara bertahap mulai melonjak. Gemuruh. Di atas cincin api itu, cincin api lain benar-benar kental dan terbentuk sekali lagi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Membersihkan api suci sandal, pagoda sembilan tingkat, bocah ini seperti dewa. Pagoda sembilan tingkat adalah seni mengendalikan api yang sangat mendalam. Bahkan kamu dan aku juga tidak bisa mencapainya. Seni mengendalikan api ini membutuhkan penempaan berulang. Bahkan jika seseorang dilatih selama seratus tahun, mereka mungkin juga tidak dapat mempelajari dasar-dasarnya. Bocah ini baru berusia sekitar 20 tahun, bagaimana bisa dia melakukannya? Kerumunan teriakan kaget Kaisar Alkimia naik satu demi satu, benar-benar heran dengan cara mengendalikan api Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat cincin api ditumpukan tangan Ye Yuan pada satu lapis demi lapis. Itu menjadi bentuk pagoda dengan sangat cepat. Gemuruh. Ye Yuan membentuk mantra dengan tangan kanannya. Pagoda sembilan tingkat langsung tenggelam ke dalam Dragon Soverein Cauldron. Seketika, Cauldron Soverein Naga mulai mendidih dengan kegembiraan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun. Dengan ringan mendorong dengan tangan kirinya, embryo obat memasuki Dragon Soverein Cauldron. Mengikuti yang mana, tubuh Ye Yuan mirip dengan naga yang berkeliaran, berputar di sekitar kuali naga Soverein dan menembakkan mantra tanpa henti. Gerakan tangan dan kakinya sangat dalam. Dengan ini, teriakan alarm terdengar lagi. Delapan diagram mengembara naga Secret Art. Ini adalah delapan diagram mengembara naga Secret Art. Dia, bagaimana dia bisa memahami metode pemurnian yang mendalam seperti itu. Mulai dari saat Ye Yuan berdiri, kelompok kaisar alkimia tampak seperti sekelompok siswa sekolah dasar yang menonton pertandingan pameran master, dikejutkan oleh penampilan Ye Yuan tanpa henti. Pertama adalah menghancurkan obat-obatan dan mengembun embryo, kemudian tier delapan cleansing sandal secret flame, seni mengendalikan api pagoda sembilan tingkat, dan terakhir, delapan diagram mengembara naga Secret Art. Itu benar-benar membuat mereka terbakar. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan alkimia yang begitu mendalam. Adegan ini benar-benar luar biasa. Delapan diagram mengembara naga Secret Art adalah salah satu metode penyempurnaan paling realm defined. Mereka yang bisa memahami metode penyempurnaan ini adalah semua yang paling eksistensi dari realm defined. Bagaimana Ye Yuan mendapatkannya? Selain itu, metode pemurniannya bahkan dipraktikkan dengan sangat baik. Ini terlalu tidak masuk akal. Mata Yue Jianqiu berkedip, samar-samar memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki ikatan yang sangat dalam dengan Raja Bela diri jiwa surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin bocah 20 tahun bisa memiliki pencapaian seperti itu dalam alkimia? Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah putrinya tetapi melihat bahwa Yue Mengli sudah lama terpesona dari menonton. Yue Jianqiu tidak bisa menahan nafas. Putrinya selalu kedinginan. Kapan dia pernah menunjukkan sisi gadis muda seperti itu sebelumnya? Keadaan Ye Yuan menjadi lebih baik dan lebih baik. Manuver tangan dan gerak kakinya menjadi semakin dalam. Lambat laun, suasana yang aneh keluar. Mereka yang hadir adalah semua pusat kekuatan kaisar alkimia. Mereka mendeteksi aspek ini dengan sangat akut. Ye Yuan memasuki dunia legendaris. Untuk dapat menunjukkan delapan diagram mengembara naga secret art ke alam legendaris, bagaimana surga menantang pencapaian alkimia dao apakah ini memerlukan? Semua kaisar alkimia saling bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Pencapaian pemuda ini di alchemy part terlalu serius menakutkan. Mata Kuan Xingzi terpaku pada tindakan Ye Yuan seolah-olah ingin melihatnya sepenuhnya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia tidak bisa memperbaiki pil pemisah jiwa. Tapi Ye Yuan di ranah legendaris, setiap gerakan dan setiap posisi memiliki perasaan sebagai ansambil alam. Perasaan semacam ini sudah secara bertahap selaras dengan heavenly dao. Orang bisa mengatakan bahwa Ye Yuan sudah secara bertahap menyentuh ranah puncak alkimia dao. Dalam keadaan seperti itu, memurnikan pil obat apapun juga tidak aneh. Dia ingin tahu, tetapi dia tidak bisa memahami mengapa. Kekuatan alkimia Kuan Xingzi tidak meninggalkan keraguan. Bahkan ketika Ye Yuan berada di masa jayanya, ingin mengalahkan Kuan Xingzi juga bukan sesuatu yang mudah. Tapi pil pemisah jiwa ini berbeda. Itu adalah formula pil yang Ye Yuan ambil. Bagaimana durasi dan tingkat pemanasan antara obat-obatan roh harus dipahami? Hanya Ye Yuan sendiri yang tahu. Lebih jauh, hal semacam ini dapat dipahami tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun itu hanya pil obat tier 8, kesulitan menyulingnya tidak bisa dibantah. Bahkan dengan formula pil Ye Yuan, pil obat ini juga bukan apa yang orang biasa bisa perbaiki. Dalam sekejap, waktu setengah hari berlalu. Setengah hari ini, Kaisar alkimia semua menatap Ye Yuan memurnikan pil tanpa berkedip. Tetapi mereka tidak merasa sedikitpun lelah dan suram. Sebaliknya, setiap wajah mereka gelisah seolah-olah mereka telah mendapatkan harta yang paling berharga. Level penyempurnaan kelas master ini tidak semudah itu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berteriak, padatkan. Tiba-tiba, Dragon Sovereign Cauldron memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, menusuk sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Tidak lama kemudian, kemegahan memudar, dan sosok Ye Yuan muncul. Bab 940. Sangat harum, apakah ini aroma pil pemisah jiwa? Aroma obat kental melayang bersama angin, menerobos masuk ke lubang hidung semua orang, dan menyegarkan pikiran. Di atas meja, bola kristal seperti pil obat berbaring di wadah batu giyok dengan tenang. Ketika kelompok Kaisar alkimia melihat pil obat, semuanya menunjukkan ekspresi heran. Pil pemisahan jiwa tingkat transcendent. Tingkat transcendent. Kaisar alkimia berseru dengan kaget. Kaisar alkimia ini bahkan tidak bisa memperbaiki produk yang cacat, tapi pemuda terhormat alkimia tingkat awal ini di depan mata mereka benar-benar menyempurnakan pil pemisah jiwa kelas transcendent. Ini juga terlalu aneh, bukan? Pil pemisah jiwa, meskipun itu hanya pil obat tier 8, dalam hal kesulitan pemurnian, itu benar-benar lebih sulit daripada sebagian besar pil obat tier 9. Dari tingkat tertentu, bahkan lebih sulit untuk disuling daripada pil obat tier 9 bermutu tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kuan Xingzi memuncak Kaisar alkimia ini tidak dapat memperbaikinya? Bang! Ye Yuan ringan menggerakkan tubuhnya sedikit, tetapi kakinya memberi jalan, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia memegang ke atas meja, itu sebabnya dia tidak jatuh. Ekspresi Yue Mengli berubah, tiba di samping Ye Yuan dengan langkah besar, dan mendukungnya. Ye Yuan, kamu baik-baik saja, Yue Mengli bertanya dengan prihatin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku baik-baik saja, hanya sedikit terkuras. Dengan ranah kultivasi Ye Yuan saat ini, memurnikan pil pemisah jiwa memang agak kuat. Selanjutnya, selama proses penyempurnaan, ia menekan kekuatan jiwanya untuk peringkat awal alkimia yang mulia sepanjang waktu. Cara ini akan membuat tekanannya meroket. Sebenarnya, kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini sudah jauh melebihi peringkat awal alchemy venerable. Jika dia meletus dengan kekuatan penuh, memurnikan pil pemisah jiwa juga tidak akan terlalu sulit. Hanya saja beberapa hal tidak pantas ditampilkan di depan begitu banyak orang. Terutama dengan Kuan Xing Xi, perubah tua yang licik ini, sedikit memberikan dirinya sedikit akan ketahuan. Oleh karena itu, selama proses penyempurnaan, Ye Yuan terus-menerus melakukan kehatian-hatian yang ekstrim. Pil obat sudah selesai. Aku ingin tahu apakah ada yang ragu. Ye Yuan berkata kepada hadirin. Tidak ada. Penyempurnaan sempurna. Jujur berbicara, melihat penyempurnaan pil Little Brother Ye, diri lansia ini merasa seperti bertahun-tahun hidup dianggap telah benar-benar sia-sia. Seorang kaisar alkimia menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik penyempurnaan, perbandingan obat-obatan roh, persis sama dengan pada formula pil. Bahkan jika benar-benar ada kegiatan curang, maaf, maafkan lelaki tua ini karena tidak dapat melihatnya, kata kaisar alkimia lain. Jika kita benar-benar harus mengatakan, maka itu adalah keterampilan kita belum ada di sana. Keterampilan alkimia kakak Ye hanya membuat orang tercengang dengan takjub. Orang tua ini mengaguminya. Aku ingin tahu apakah Lord Kuan Sing Si punya pikiran. Memanfaatkan delapan diagram mengembara naga secret art ke alam legendaris, jika kaisar alkimia ini masih tidak bisa merasakan perbedaan, maka mereka akan menjadi sekelompok orang bodoh. Beberapa pil obat, tidak bisa disuling hanya berdasarkan formula pil. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika komposisi pil obat rumit sampai tingkat tertentu, ahli alkimia apa yang diperdebatkan adalah keterampilan perbaikan, serta pemahaman terhadap teori obat. Sangat jelas, dalam aspek-aspek ini, perbedaan mereka dengan alcemi venerable Ye Yuan peringkat pertama terlalu besar. Kuan Sing Si melirik Ye Yuan dengan sangat berarti dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, tentu saja tidak ada masalah. Benar-benar tidak berharap bahwa keterampilan pemurnian pil teman kecil sebenarnya sangat transenden. Setelah melihat penyempurnaan teman kecil, orang tua ini berpikir seorang alkemis jenius lain. Kelompok kaisar alkimia terkejut. Seseorang membuka mulutnya untuk berkata, mungkinkah yang mulia bicarakan? Tuan King Yun Si. Ketika Yue Mengli mendengar nama ini, jantungnya tanpa sadar berdebar, ekspresinya menjadi jelek. Untungnya, ekspresi orang lain juga sangat jelek. Ekspresi Yue Mengli tidak memiliki area yang menarik perhatian orang. Dan Ye Yuan, seolah-olah mereka sedang berbicara tentang orang lain, ekspresi ketidakpedulian terhadap kehormatan atau penghinaan. Kuan Sing Si menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun balai pengobatan raja tidak berhubungan baik dengan asosiasi alkemis kita, pencapaian alchemi Dao King Yun Si memang sangat mengejutkan. Tapi saya mengamati bahwa keterampilan alkimia Little Friend Ye kemungkinan akan bahkan di atas King Yun Si di masa depan. Semua kaisar alkimia terkejut dan tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan dengan tatapan yang sangat heran. Kata-kata ini keluar dari mulut wakil ketua Lord Alchemist Association, beratnya luar biasa. Ini adalah pujian dan kehormatan yang sangat tinggi terhadap Ye Yuan. Kalimat Kuan Sing Si ini cukup untuk membiarkan nama Ye Yuan mengguncang dunia surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Alchemi Dao, kan? Ini hanya pekerjaan paruh waktu saya. Pengejaran Ye ini adalah jalur marsial yang terpenting. Jika senior ingin mengundang saya untuk bergabung dengan asosiasi alkemis, tolong simpan napas. Saat kata-kata ini keluar, kelompok kaisar alkimia secara kolektif tercengang, termasuk Kuan Sing Si. Pekerjaan paruh waktu, bahkan bisa memiliki standar seperti itu. Maka bukankah mereka semua, para alkemis penuh waktu ini, harus menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri dan selesai dengan itu. Postur tidak diposisikan dengan cara ini. Membuat orang kesal sampai mati tanpa membayarnya. Namun, mereka tidak tahu itu untuk Ye Yuan, ini adalah pikirannya yang tulus sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan alchemipatnya, itu tidak bisa membantunya membalas dendam juga. Hanya dengan membalas dendam ia dapat menempatkan seluruh tubuh dan pikirannya pada alkimia. Liang Yuan di samping Kuan Sing Si sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan saat ini. Tampilan angku tepat di awal sudah benar-benar menghilang darinya. Mengamati proses penyempurnaan pil Ye Yuan, itu tidak hanya mengejutkan hatinya, tetapi juga seluruh keberadaannya. Usianya bahkan sedikit lebih tua dibandingkan dengan Ye Yuan. Tapi perbedaan antara kedua orang itu hanya membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Satu kalimat Ye Yuan memukul mundur Kuan Sing Si. Hasil akhir secara alami berangkat dengan nada masam. Malam itu, kondisi Ye Yuan sudah pulih ke keadaan puncaknya, dan dia membawa Yue Mengli pergi ke pengasingan tertutup. Melalui upacara ini, Yue Jianqiu menjadi lebih yakin tentang dugaan itu. Mungkin, Yue Mengli mengikuti Ye Yuan benar-benar akan menjadi pilihan yang cukup bagus. Terhubung dengan pernikahan dengan 10 Raja Surgawi Agung adalah sesuatu yang banyak klan keluarga bahkan tidak berani pikirkan. Keberadaan 10 Raja Surgawi Agung terlalu istimewa di alam surgawi. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, jika penyakit Yue Mengli bisa mendapatkan penyembuhan mendasar, prestasi masa depannya akan tak terukur. Mungkin, keluarga Yue masih harus mengandalkan Yue Mengli di masa depan. Berpikir seperti ini, Yue Jianqiu tidak memiliki banyak perlawanan psikologis mengenai dua orang yang tinggal bersama di sebuah ruangan, dan juga hanya menutup mata untuk itu. Adapun apakah Ye Yuan bisa menang atas juara kompetisi bulan cerah atau tidak, itu bukan yang bisa dia kendalikan. Tapi untuk benar-benar membicarakannya, dia masih pesimis tentang Ye Yuan. Setelah semua, ranah kultifasi Ye Yuan masih agak terlalu rendah. Berpartisipasi dalam kompetisi bulan terang kali ini adalah sejumlah junior-junior vaksi besar. Di antara mereka ada beberapa yang menonjol di atas masa, yang sudah menerobos ke Dao Rilem-Rilem. Level pertama Dao mendalam versus level tanpa paseles, Yue Jianqiu dengan serius tidak bisa memikirkan apa jenis cara Ye Yuan akan gunakan untuk menang. Namun, Ye Yuan tidak memiliki terlalu banyak pikiran bahagia tentang tetap bersama di kamar bersama Yue Mengli. Keadaan Yue Mengli sebenarnya sudah sangat mengerikan. Beberapa tahun ini, Yue Mengli telah menggunakan Azure Spirit Heart Fusing Fluid untuk memelihara jiwa surgawinya selama ini. Cairan sekering Azure Spirit Heart mampu meningkatkan jiwa surgawi. Tapi itu justru karena sehingga dua jenis perebutan tubuh roh akan menjadi lebih ganas. Setiap kali berkobar, Yue Mengli juga akan sangat menderita. Ye Yuan memandang Yue Mengli dan berkata sambil menghela nafas, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Tapi Yue Mengli berkata dengan senyum di wajahnya, bertemu denganmu, rasa sakit ini semua adalah kenangan manis.